Tahun ajaran 2023-2024, Madrasah Alian Negeri 1 Brebes mematok biaya sekitar 3,5 juta persiswa baru. Besaran uang yang mesti dibayar ini banyak dikeluhkan para orang tua. Beberapa wali murid yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, saat anak laki-lakinya diterima, pihak sekolah meminta mereka membayar 3.534.000 rupiah. Sesuai rincian yang diberikan, uang tersebut digunakan untuk komite sebesar 1.400.000 dan kooperasi 2.128.000 rupiah. Pada lembar rincian yang ditujukan tertera, uang kooperasi lebih dari 2 juta ini diperuntukkan pembelian 3 stel seragam osis pramuka dan ciri kasman 625.000 rupiah. Atribut 72.000 rupiah, topi osis, dasi osis, dan dasi ciri kasman 1 Brebes 72.000 rupiah, kaos kaki 2 pasang 25.000 rupiah, sabuk 35.000 rupiah, baju olahraga 160.000 rupiah, dan buku paket air langga 1.138.000 rupiah. Selain dibebani biaya seragam dan buku melalui kooperasi, orang tua siswa juga ditarik biaya komite sekolah sebesar 1.406.000 rupiah. Uang itu untuk pembayaran, majalah alfat 1 tahun 66.000 rupiah, kegiatan akhir tahun madrasah 50.000 rupiah, kegiatan matsama 50.000 rupiah, titipan uang komite 2 bulan 240.000 rupiah, dan titipan uang pengembangan 1 juta rupiah. Bagi pelajar baru putri, biaya yang dikeluarkan sedikit lebih banyak. Biaya kooperasi bagi pelajar putri dibanderol Rp2.291.000 rupiah, sehingga jika dijumlah dengan uang komite, total yang harus dibayar Rp3.697.000 rupiah. Besaran uang yang harus dikeluarkan ini menurut orang tua murid cukup memberatkan. Tidak sedikit orang tua memiliki anak lebih dari satu, dan pada tahun ajaran ini harus mendaftar di sekolah baru. Dikonfirmasi di sekolah, wakak kesiswaan Man Satu Brebes, Makmun Hakim mengatakan, untuk pembelian seragam sudah ditentukan oleh sekolah karena ada seragam khusus. Sedangkan penarikan uang komite sekolah, hal itu dibolehkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2020. Udah berhubungan ke dalam anak-anak kelas 10. Itu rincian sudah kami bagi semua, semua orang tua wali murid. Bahkan memaaf orang tua wali murid itu saya akan membaca per item. Dan selama pada saat per item yang diserumah orang tua wali murid, mereka sudah tidak mengetahui. Kalau untuk seragam sudah ditentukan oleh sekolah, karena ada seragam khusus. Atribut juga tidak mungkin di luar nih, karena atribut juga kita sudah ada aturan sendiri. Selain menarik sumbangan pada anak baru, sekolah ini juga menarik uang syukuran bagi anak yang lulus. Pada tahun 2023 ini, besarannya 900 ribu rupiah. Imam Surito, Brebes, Jawa Tengah